Intro Ujan deras kembali memicu banjir yang menyebabkan jalanan di kota Sukabumi jadi suai dadakan. Dua motor sempat terperosok dalam selokan atau got yang tertutup banjir di jalan belakang terminal jalur lingkar selatan atau di jalan Sudajaya Hilir, Kelurahan Gedong Panjang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi. Tepatnya sekitar tanjakan SMP Negeri 8 terendam banjir pada selasa 6 Desember 2022. Kedalaman rendaman banjir bervariasi mulai dari semata kaki hingga lutut orang dewasa. Dua pengendara motor jadi korban dari banjir dadakan ini. Genangan air di lokasi tersebut menutup selokan yang tengah dikerjakan atau diperbaiki, sehingga tidak terlihat. Satu motor ditunggangi 3 orang terperosok ke dalam drainasi tersebut. Begitu pula satu motor lainnya yang ditumpangi 2 orang. Walaupun tidak mengalami luka, kondisi ini membuat motor mereka mengalami kendala karena terendam air banjir di dalam selokan. Wanjoy 42 tahun menceritakan bahwa ia dan temannya hendak pulang. Saat itu sebenarnya motor tersebut dituntun karena mogok. Wanjoy dan temannya mendorong motor di tepian jalan yang terendam banjir hingga akhirnya terperosok selokan yang tertutup air. Ia meminta pihak terkait memberi rambu soal adanya pembangunan drainasi tersebut. Sehingga pengendara tahu ada selokan yang terbuka karena masih proses pembangunan. Menurut keterangan warga sekitar, pengerjaan selokan di kawasan tersebut baru dimulai sejak satu pekan ke belakang. Drainasi jalan di belakang terminal diperbaiki untuk mencegah banjir yang selalu terjadi di wilayah itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.